selamat menikmati ekosistem perairan trawar yaitu danau, rawa, waduk dan kedudukannya dalam ekosistem tersebut yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan komponen-komponen yang terdapat di dalam ekosistem perairan payau dan kedudukannya dalam ekosistem tersebut dan untuk mendeskripsikan komponen-komponen yang terdapat di dalam ekosistem mangkuk dan kedudukannya di dalam ekosistem tersebut ekosistem perairan payau ekosistem perairan payau merupakan suatu zona peralihan dari air laut dengan air tawar dimana organisme yang hidup di dalamnya didominasi oleh vegetasi hutan mangrove atau bakau ekosistem perairan payau memiliki salilitas yang berbeda antara salilitas air laut dan salilitas air tawar dan salilitas perairan payau ini tidak dapat ditebak dikarenakan salilitas perairan payau ini sangat fluktuatif perubahan ini dikarenakan proses biologis yang terjadi di dalam perairan tersebut serta adanya interaksi antara perairan tambak dan lingkungan sekitarnya contoh dari ekosistem perairan payau itu ada muara sungai kemudian ada juga teluk pantai rawa dan badan air di balik pantai berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan terdapat beberapa pola interaksi dari pada ekosistem perairan payau yang pertama ada pola interaksi predasi yaitu antara ikan bandeng dengan tumbuhan makroskopis yang dimana ikan bandeng ini termasuk omifora yang mengambil makanan dari lapisan bawah dasar laut berupa tumbuhan makroskopis kemudian ada juga pola interaksi predasi antara ikan bawal yang memakan mikroorganisme kecil kemudian ada juga pola interaksi predasi ikan salmon memakan golongan kustasi kemudian ada juga predasi kepiting yang memakan zooplankton kemudian ada juga pola interaksi komensalisme yaitu antara ikan kecil yang menjadikan terumbu karang sebagai tempat dia berlindung atau sebagai rumahnya dan yang terakhir ada predasi udang yang menjadikan detritus sebagai sumber makanannya sekian video penjelasan mengenai ekosistem payau perairan payau atau estuari dari saya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh